Gentong kuno Masjid Kuncen Matyur Gentong ini termasuk mengolah ngaling-olah ngaling Awal-awal kita pereng-pereng diku Terus pindah dan merotok ngetan Tidak gentong mereka 60-an Ini kita nanti di pendet tiang Nah mereka itu juga dihalu Tumpahnya tikar Gentong ini memiliki kisah dan sejarah yang sangat unik Di sisi gentong ini terpahat angka Arab 1283 Apakah arti dari angka dan huruf Arab ini? Apakah angka tahun pembuatan? Padahal batu nisan Sultan Malik As-Soleh Di Kesultanan Samudera Pasai saja Terpahat angka 1297 Bagaimana gentong ini terpahat 1283 Kita akan mengulas misteri gentong kuno ini Dalam edisi mitos dan sejarah Sejarah gentong keramat dan jam solat kuno di Masjid Kuncen Madiun Jejak dan kisah peninggalan pangeran timur Di bumi Purabaya Dalam episode kali ini Kita akan menyusuri makam Dan masjid kuno kuncen Yang berada di kota Madiun Masjid ini memiliki nilai sejarah tinggi Karena merupakan peninggalan Bupati Pertama Madiun Panembahan Ronggo Jumeno Atau Pangeran Timur Masjid ini berada satu kompleks Dengan makam kuno kuncen Di kompleks ini Dimakamkan Bupati Madiun yang pertama Dan para kerabatnya Selain itu Menurut juru kunci makam kuncen menuturkan Bahwa di sini Juga dimakamkan kerabat dari tokoh-tokoh terkenal Seperti leluhur M.T. Haryono Seorang pahlawan revolusi Singge SH Jaksa Agung zaman Presiden Soeharto Kerabat Ari Wibowo Seorang artis Dan tokoh-tokoh lainnya Untuk ulasan mengenai hal ini Kita akan bahas dalam episode selanjutnya Masjid kuno kuncen Menurut sejarah dan riwayatnya Memang masih asli Dari pertama kali dibangun Hanya sebagian renovasi kecil saja Jika ada yang rusak Kecuali bangunan tambahan di depan masjid ini Bangunan tambahan ini Digunakan untuk menampung jamaah masjid yang bertambah banyak Di samping masjid inilah Terdapat gentong kuno Yang bertuliskan angka Arab Satu, dua, delapan, tiga Dan peninggalan lainnya Mengapa gentong ini berangka Arab Apakah angka ini menunjukkan angka pembuatan Ataukah angka masuknya Islam di daerah ini Padahal batu nisan Sultan Malik As-Soleh Di Kesultanan Samudera Pasai saja Tertulis tahun 1297 Pertanyaan-pertanyaan inilah Yang mendorong kami Untuk mengunjungi lokasi ini Dan misteri itu Terpecahkan ketika kami bertemu Dengan Mbah Syai Munir Yang merupakan juru kunci makam Dan masjid kuncen Madiun ini Mengenai gentong itu ceritanya Kage tempat minum Tempat minum Ceritanya Minumnya Minum-minum kage Minum pokoknya Rapat Bupati Adipati Namun itu namun Sebagai peninggalan sejarah Mata Mawon Oh itu awal-awal tenggi telah pring-pring iku otom berikutnya terus pindah tenggerodok ngetan tenggedak gendong mereka bukan berhubung maksudnya kusing awan iku gendong keadaan rusak kira-kira poti tinggal mau tidur sisi di peta sing toh di peta tengah mereka tengah cengri nah iku pada waktu meja jarang rame gendong iku tengah Rp Umay Tiai teng ms kurang mtsn iku 68 iku gendong itu kaya-kaya wara terawat temanku neteng umah bubrah lokasi mtsn mingeh ini my tea fake ketong reking atau Hai selesai pindah-pindah Hai ngajem kembali mengatasi gendong ini pembuatan nge-nggung dengan ujungi misi nak tempat move duni kemi sini kan nyonten ubangnya panturan ini jadi tempat minum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di masjid kuncan ini juga terdapat sebuah sumur kuno Sumur ini dahulu digunakan sebagai sumber air untuk berwutu Kini sumur ini masih mengalir namun dipasang pompa air Gentong yang hingga sekarang diisi air dari sumur di samping masjid ini Memang dahulu tidak berada di sini Tetapi berpindah-pindah tempat Hal ini mengingat Katipaten Madiun memang berpindah-pindah lokasi Lokasi pertama berada di daerah Sogaten Yang situs umpak-umpak peninggalannya masih dapat kita saksikan hingga saat ini Anda dapat melihat jejak Katipaten Madiun yang pertama Di video situs umpak-umpak Raksogati di channel ini Atau klik link di pojok atas Tak hanya gentong Di lokasi masjid kuncan ini juga terdapat penanda waktu sholat Jaman dahulu yang sering disebut boncet Boncet itu menunjukkan arah waktu sholat Itu dibintang bayangannya Ceritanya ngotong ceritanya Tingkang kotak bentuk ini kau? Iya Wah ini bayangan Bayangan itu maksudnya pas waktu sholat ini Duru itu kan pas orang kita Bukan tembayangannya Nah ini kan penandakan sholat Batu yang disebut boncet inilah Yang digunakan sebagai penanda waktu sholat Berdasarkan panjang pendek Atau tinggi rendahnya bayangan Jika terkena sinar matahari Berikut simulasi dari penanda waktu sholat zaman dulu ini Sampai jumpa di video selanjutnya Gentong keramat ini memiliki kisah kelam, yakni pernah disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab sebelum ditarik kembali oleh pengurus Masjid Guncan ini. Nah mereka itu juga dihalu tempatnya cikar, didamal bisnis, maksudnya di warak-warak ini ini dikendong tiban dikru kupi morep, kupi morep ini tidak jauh berupat, itu itu bisa kena ikut obong, ceritanya mau tanda. Masjid kuno Kuncen Madiun ini dahulu juga pernah berpindah-pindah lokasi yakni di sebelah selatan makam, di timur makam hingga yang terakhir berposisi seperti yang dapat kita saksikan saat ini Masjid kuncen memang memiliki hubungan yang erat dengan Masjid Kuncen Mejayan Caruban, Masjid Kuno Taman, dan Sewulan Tak jauh dari Masjid Kuncen ini juga terdapat sendang keramat yang lebih dikenal sebagai sendang tundung metiun atau sendang penguripan Banyak yang menyebut bahwa sumber air sendang ini memiliki hubungan dengan sumber-sumur di Masjid Kuncen ini Ceritanya di sini ada di daerah Kulonan, terus melakuk-melakuk itu ada sendang yang besar Nah, barang sendang itu terus ada batang kodok, nyampir di perengan, kembung banyu itu sudah berpindah Nah, akhirnya penemuan Pumang, berarti banyu ini kasih hati gede, karena batang kodok banyu itu sudah berpindah Terus akhirnya tidak berpindah, kembali 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 Malam Jumat lagi dan 10 hari terakhir di bulan Ramadhan Selain pengunjung beribadah di masjid, juga berziarah di makam Pangeran Timur Jumat Barokai Tuyo itu tidak ada yang berlaku kembali 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 ke Sosok Pangeran Timur memang memiliki riwayat sejarah yang tak mau tunduk terhadap penembahan Senopati Mataram atau Danang Sutowijoyo Lantaran merasa masih memiliki terah pajang Mataram menyerang Purabaya sendiri hingga dua kali yakni serangan pertama terjadi pada tahun 1568 dan serangan kedua 1587 namun selalu gagal Serangan ini terus berlanjut hingga meletusnya perang antara Purabaya atau Madiun dengan Mataram di waktu pagi buta yang diwarnai dengan intrik kisah Retno Dumilah Banyak yang menuliskan bahwa sesungguhnya yang dimakamkan di makam kuncen ini adalah para pemimpin dan prajurit yang tewas saat perang itu Bagaimanakah kisah sebenarnya? Mengapa katibatan Madiun berpindah-pindah lokasi? Mengapa pada akhirnya prajurit Madiun kalah oleh Mataram? Kita akan mengulasnya di episode selanjutnya dalam edisi Mitos dan Sejarah Sampai jumpa 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 Sampai jumpa